Sefahnya hidup dalam beberapa dekade terakhir Kerajaan Selatan Yehuda. Pada saat itu Raja Yusya telah berusaha untuk membawa perubahan yang nyata bagi negeri itu dengan menjauhkan berhala-berhala dan memulihkan baik suci agar mereka hanya menyembah kepada ala Israel saja. Namun bangsa Israel sudah menyimpang terlalu jauh. Penyembahan kepada ala-ala lain sudah terlalu mengakar dalam kehidupan mereka. Dan kisah ini berakhir dengan kesombongan Raja Yusya yang mengakibatkan kematiannya yang tragis di medan perang yaitu ketika ia sedang berperang menghadang Babel. Dan Sefahnya sudah tahu ini semua akan terjadi. Selama bertahun-tahun, ia sudah memperingatkan para pemimpin di Yerusalem dan kitab yang singkat ini merupakan rangkaian puisi yang merangkum seluruh pesannya. Kitab ini disusun dalam tiga bagian utama. Bagian pertama berfokus pada hari penghakiman Tuhan yang akan datang atas Kerajaan Yehuda dan kota Yerusalem. Bagian kedua berisikan tentang hari penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa dan atas Yerusalem lagi. Kemudian bagian ketiga membahas sisi lain dari penghakiman Allah yaitu pengharapan yang tersisa bagi bangsa-bangsa dan Yerusalem. Bagian pertama dimulai dengan mengembalikan kejadian satu secara mengejutkan. Dunia ciptaan Allah yang baik dan teratur akan kembali mengalami kekacauan, kegelapan, dan berantakan sampai tidak bisa dihuni lagi. Dan kalau kita terus membaca, kita akan menyadari bahwa si Efanya sedang menggunakan semua gambaran puitis yang luar biasa ini untuk menggambarkan bagaimana dunia Yerusalem akan segera berakhir. Semua tempat penyembahan bagi dewa-dewa kanaan di kota Yerusalem akan dihancurkan. Semua pemimpin yang tidak adil, semua pusat ekonomi tempat pinjam-meminjam yang penuh dengan kecurangan, semua itu akan hilang bersama dengan tembok kota. Sefanya menyusun gambaran yang hampir menyerupai gambaran kebinasaan. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya peristiwa yang akan terjadi. Yaitu pasukan besar yang akan datang untuk merebut Yerusalem. Nah, menariknya, Sefanya tidak pernah menyebutkan pasukan mana yang akan Allah pakai untuk mendatangkan penghakiman ini. Kita tahu dari para nabi lainnya, Mika atau Habakuk, bahwa itu adalah pasukan Babel. Tetapi Sefanya tidak pernah menyebutkannya, karena ia ingin menekankan peran Allah dalam merancangkan kebangkitan dan kejatuhan kota itu. Dan sebenarnya inilah yang menjadi pengharapan bagi Sefanya. Ini tidak berarti Yerusalem seluruhnya dapat menghindar dari takdirnya. Tetapi dalam puisi penutup di bagian pertama, Sefanya berseru kepada siapapun yang ada di Yerusalem agar mencari Allah. Dan ia berkata, mereka ini akan menjadi sisa-sisa umat yang setia, orang-orang yang akan diselamatkan karena mereka bertobat. Di bagian kedua, Sefanya memperluas bahasanya dengan mencakup bangsa-bangsa di sekitar Yehuda, orang-orang Filistin, Moab, Amon, bahkan orang-orang Asyur. Ia menuduh mereka semua melakukan kejahatan, kekejaman, dan keangkuhan, dan ia menubuatkan mereka semua akan jatuh juga ke tangan bangsa Babel. Dan yang mengejutkan adalah, kelompok terakhir yang menjadi sasaran di bagian ini adalah orang-orang Israel di Yerusalem. Ini karena para pemimpin, para nabi, dan imam di Israel, begitu jahat dan kejamnya. Begitu jauh dari Allah, sampai-sampai Allah tidak lagi mengenali mereka sebagai umatnya. Dan bagian ini diakhiri dengan keputusan akhir dari Allah. Allah berkata, Ia akan mengumpulkan semua bangsa termasuk dari Yerusalem, lalu menumpahkan kemarahannya yang menyala-nyala ke atas mereka. Keadilan Allah akan menjadi seperti api yang dasyat yang melahap kejahatan dari tanah mereka. Lalu baris berikutnya yang membawa kita ke bagian akhir dari kitab ini menuliskan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Ternyata api penghakiman Allah yang menyala-nyala ini tidak ditujukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk memurnikan bangsa-bangsa termasuk Yerusalem. Jadi bagian ini dimulai ketika Allah berkata bahwa Ia akan memulihkan dan mengubahkan bangsa-bangsa yang memberontak itu menjadi suatu keluarga yang bersatu. Dan setelah dimurnikan, mereka akan berbalik dari kejahatan mereka dan memanggil nama Tuhan. Gambaran ini memperlihatkan penggenapan akan janji Allah kepada Abraham yang dimulai dari kejadian 12, di mana Allah punya cara untuk memberkati bangsa-bangsa dan Yerusalem juga. Bagian akhir dari kitab ini berfokus pada pemulihan kota Yerusalem di tengah bangsa-bangsa. Hadirat Allah ada di sana, di kota yang telah dipulihkan, bersama dengan sisa-sisa umat yang setia yang telah merendahkan diri dan diubahkan oleh karena belas kasihan Allah. Dan mereka dipanggil untuk bernyanyi dan bersuka cita. Dan kemudian, dalam gambaran yang luar biasa, kita juga melihat Allah sebagai seorang penyair yang juga ingin bernyanyi. Sefanya berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu dan ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Puisi penutup dalam kitab ini diakhiri dengan gambaran yang sangat kuat tentang Allah yang mengumpulkan orang-orang yang terbuang, yang miskin, dan yang hancur ke dalam keluarga Allah, di mana ia menempatkan mereka di tempat yang terhormat. Demikianlah akhir dari kitab ini. Kitab Sefanya yang singkat ini berisikan beberapa gambaran yang paling kuat tentang keadilan dan kasih Allah yang dapat kita temukan di semua kitab para nabi. Keadilan Allah merupakan hasratnya untuk melindungi dan menyelamatkan dunia ciptaannya dari kejahatan dan kekerasan manusia yang mengerikan. Allah tidak akan membiarkan manusia melakukan hal-hal yang mengerikan terhadap dunia dan sesamanya. Tetapi ia mendatangkan keadilannya untuk memulihkan, untuk menciptakan dunia di mana semua orang dapat bertumbuh dalam rasa aman dan damai oleh karena kasih Allah. Jadi Sefanya mendorong kita untuk berpegang pada kedua aspek karakter Allah ini, keadilannya dan kasihnya. Dan ia ingin kita mengerti bahwa dalam kedua karakter Allah ini, ada pengharapan bagi masa depan dunia kita. Demikianlah inti dari kitab Sefanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!